PENYESALAN KAPTEN HOKI MALAYSIA KALAH DARI INDONESIA DI SEA GAMES 2023 Kekalahan Malaysia dari Indonesia di final hoki indoor SEA GAMES 2023 menyisakan penyesalan bagi Kapten Malaysia, Muhammad Aslam Mohamed Hanifia. Malaysia bermain sangat baik di babak final lawan Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan Malaysia mencetak keunggulan 3-0. Keunggulan tersebut bisa dipertahankan oleh Malaysia hingga laga memasuki 4 menit akhir pertandingan. Namun di saat kritis itu, Indonesia justru mampu menekan Malaysia. Firdaus Mohamed, Rahman Firdian, dan Alfiana Mohamed bergantian mencetak angka sehingga skor berubah jadi 3-3. Gol Alfiana Mohamed bahkan diciptakan saat pertandingan tinggal menyisakan 5 detik. Kebangkitan Indonesia pun mencapai klimaksnya di babak adu final T. Indonesia unggul 2-1 dan memastikan raihan mendalima SEA GAMES. Kami sudah melakukan yang terbaik. Kami sudah melakukan yang terbaik. Namun kami tidak beruntung kali ini. Mungkin juga ada kelengahan dalam hal bertahan dan mungkin itulah yang membuang kami kebubulan di saat akhir. Tim Hoki Malaysia adalah salah satu harapan untuk meraih mendalimas. Pasalnya, Malaysia sukses menjadi juara Asia pada tahun lalu. Hal itu berarti level tim hoki indoor Malaysia sudah ada di tingkat Asia. Bahkan untuk urusan SEA Games, Malaysia selalu jadi juara sejak mulai dipertandingkan di SEA Games 2017. Namun untuk SEA Games 2023, Malaysia harus bertekuk lutut di hadapan Indonesia. Dikutip dari cnnindonesia.com Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih kerana menonton!